Hai, halo Libra, apa kabar? Semoga semua Libra dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Libra, kita akan baca love reading, tapi aku tidak akan memberikan tema karena ini dibiarkan mengalir begitu saja kayak mystery reading seperti biasa ya aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading jadi jika memang dirasa resonate, bacanya cocok untuk kamu, tapi jika tidak resonate jangan dipaksakan karena ini energi general kolektif banyak orang bisa sepenggal-sepenggal atau 100% resonate bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi contact person aku atau nomor WA yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi buat para cross watcher kalau sedang ngintip-ngintip ngintip zodiac pasangannya jangan terbawa perasaan ya karena belum tentu ini kisah dia jadi kalau lagi melihat jangan ditelan bulat-bulat ya itu aja lebih bagus kalian fokus di zodiac kalian daripada ngintip-ngintip tapi nanti kalian merasakan ada sesuatu yang menurut kalian tidak seperti itu karena memang bukan untuk cross watcher readingannya ya oke energi kamu disini ada konflik libra ada arguing fighting internal struggle sorry ada hubungan yang mungkin saja saat ini sedang berkonflik antara kamu dengan dia poinnya seperti itu dan disini ada relax kayak kamu lagi nggak mau ambil pusing aja mungkin sudah sering sekali terjadi konflik sehingga buat kamu udah seperti apa ya makanan sehari-hari udah nyantai aja jadinya nggak mau ambil pusing dengan konflik tersebut kamu lebih memilih untuk relax lebih memilih untuk self-care sama take a break mungkin beberapa ada yang hubungannya lagi berjedah ya kayak kamu juga lagi fokus sama diri kamu perawatan atau lagi ngapa ini meningkatkan kualitas dalam diri kalian kemudian ada spring ada March, April, May aku nggak tahu kaitannya apa dengan ketiga bulan ini apakah tanggal jadian kalian atau tanggal break up-nya kalian atau akan ada pertemuan lagi juga di bulan-bulan tersebut di saat musim spring Maret, April, May ya itu simbol eh sign ya sorry kemudian ada strength disini tentang courage, stability, inner power aku ngelihat disini ada power yang lagi meningkat di dalam diri kalian kalian lagi mengejar yang namanya stability dalam diri kalian aku ngelihat energi kalian balance seperti simbol kalian timbangan tahu caranya memposisikan diri di saat situasi kalian lagi mungkin tidak enak atau tidak baik ya kayak tahu caranya fleksibel aja alasnya ketarik kita lihat ya dari tarotnya sorry harusnya aku bacakan semalam selama aku agak kurang enak badan kemarin ay oke buat libra love reading libra siapakah seseorang tersebut disini ada two of cup ada hubungan twin flame ya antara kamu dengan dia disini ada ikatan spiritual yang masih melekat dan belum lepas apakah ini gambaran dari relaxnya kamu karena mungkin kamu sudah tahu karena mungkin kamu sudah terbiasa dengan situasi yang seperti itu jadi mungkin hubungan kamu sama dia ada gambaran tentang on off jadi kayak ya udahlah berantem-berantem juga ntar nongol lagi paling gitu ya tapi kalau aku lihat disini dia memandang kamu dari satu sisi bahwa dia pun saat ini katakanlah kalau kalian sedang berjeda break up atau yang sudah berpisah sekalipun aku lihat pikiran dia gak bisa lepas dari kamu ya masih kuat ikatan kalian libra oke disini ada two of short seseorang sedang mempertimbangkan sesuatu kalau aku lihat ya kemudian ada nine of one kenapa dia pakai perban kemudian ada nine of short ada eight of pentacles kemudian ada wheel of fortune oke kemudian disini ada nine of pentacles kartunya tentang sesuatu yang berbau dengan material ting libra aku rasa apapun planning kamu apapun strategi kamu terhadap seseorang disini aku rasa ini ada gambaran keberhasilan keberhasilan apakah dengan cara kamu santai tidak terlalu fokus dengan kegalauan kamu saat kamu mungkin sedang jedah atau sedang berkonflik kamu mungkin memilih untuk menjauh atau me time quality time atau kamu gak mau memperdulikan tentang dia karena kamu sudah tahu nih gambarannya seperti apa aku rasa planning kamu akan ada gambaran keberhasilan kenapa karena saat ini ini orang orang tersebut dalam situasi galau too of sort kebimbangan kecemasan ada anxiety juga aku melihat disini ada situasi yang tidak nyaman ketika dia sedang tidak bersama kamu ada energy healing penyesalan ada situasi yang sebenarnya mungkin dia berharap kamu yang mungkin datang merayu dia lagi cuman aku lihat sepertinya dari gambaran kartu ini ini udah terlalu sering udah terlalu sering banget sehingga ini membuat kamu kayak udah capek aja kayak udahlah kali ini aku gak perlu lagi merayu aku gak perlu lagi mujuk ntar juga dia balik sendiri pada kenyataannya akan seperti itu soalnya karena disini ada night of sort cepat atau lambat ada energi dalam diri dia ingin mendekat alasan dia ingin mendekat kenapa karena disini aku melihat dengan egg of pinnacle sama will of fortune dia menganggap bahwa kamu adalah sumber keberuntungannya kamu adalah seseorang yang bisa menjadi support sistem dia atau support sistem gak melulu tentang uang mungkin kamu mensupport dia memotivasi dia atau hal-hal lainnya support-support lainnya apapun itu aku melihat disini cepat atau lambat keinginan dia adalah memperbaiki hubungan kalian lagi merebuilding lagi merestruktur lagi karena ini tadi dia gak bisa jauh dari kamu lantaran apa will of fortune ini kamu dianggap sebagai benar-benar seperti Dewi keberuntungannya mungkin atau seseorang yang benar-benar bisa dia andalkan dan disini ada neck of pinnacle walaupun energinya geraknya lambat ini niatnya kuat geraknya lambat actionnya walaupun geraknya lambat ini aku lihat perlahan-lahan dia akan tetap datang it's mean apa yang kamu sedang lakukan atau strategi apa yang sedang kamu lakukan dengan mungkin kamu mendiamkan dia kamu mungkin cuekin dia aku rasa dia gerah sendiri dan akhirnya membuat dia memutuskan untuk memberanikan diri untuk datang ke kamu seperti itu but disini apapun yang sepertinya hubungan kalian misalnya kamu tahu nih dia bakal datang tapi kalau datangnya dengan niat seperti ini menganggap bahwa ada yang dia butuhkan dengan neck of pinnacle dia ingin meningkatkan kualitas hubungannya sama kamu karena juga dia ingin meningkatkan sesuatu yang bisa menguntungkan dia apapun bentuknya itu karena disini ada neck of pinnacle kartunya tentang cuan semua tolong pertimbangkan saja saran aku menurut kamu baik buruknya seperti apa apakah walaupun memang dia akan mengulang circle lagi yang sama situasinya menurut kamu apakah dia layak kecuali kalau dia datang dengan versi terbaiknya versi terbarunya kalau hanya datang mengulang circle lama lagi pastikan kamu memikirkan itu kembali oke kita lihat kita klarifikasi akan seperti apa ke depannya ada the chariot kurasa dalam waktu dekat mungkin beberapa diantara kalian sudah kehadiran dia diamnya kalian membuat dia kayak merasa satu cemas takut kalian sudah move on atau kedua takut strategi dia nanti lama-lama kamu juga sudah capek sendiri disini ada 3 of 1 sudah ada tindakan yang pelan-pelan akan menuju ke kalian ceriak rencananya sudah ingin buru-buru nongol 3 of 1 sudah tinggal menunggu fasilitasnya aja ya bagaimana cara dia berkendara datang ke kamu it's mean dengan keberanian mental mungkin atau keberanian lainnya ini bisa cepat loh energinya bisa jadi mungkin di akhir di akhir bulan ini sudah ada action dari dia ya atau mungkin disini beberapa di antara kalian kalau aku lihat banyak yang sudah memperlihatkan atau mungkin kalian bikin status bahwa kalian sudah berbahagia kalian sudah happy atau kalian bikin status mungkin yang manas-manasin dia kalian sudah sama orang lain atau kalian seolah-olah lagi jalan di satu tempat berduaan atau seperti apa ini aku lihat ada adrenalin yang terpacu karena rasa cemburu dari dia ada rasa ketakutan kalau nanti kamu tuh benar-benar udah gak mau terima dia lagi seperti itu makanya gerah sendiri oke aku mau klarifikasi dua kartu lagi ya tentang tindakan dia di sini ada The Emperor ini kartunya nantang loh dari dia ya kayak ini udah bener-bener panas situasinya dia udah kayak merasa kamu cuekin merasa kamu abaikan akhirnya kayak udah nih kayaknya aku harus datang deh kali ini ini gak bisa dibiarin nanti lama-lama bakal hilang bakal hanyut nih para Libra gitu oke ini ada yang keluar satu ternyata ada Five of Pentacles tuh kan pada akhirnya dia aku lihat ya akan menegaskan tindakan dia untuk benar-benar datang ke kamu ya sedikit ada emosi memang ya jangan menyulut keributan lagi aja karena disini aku lihat dengan Five of Pentacles ada situasi yang tidak stabil dia gak suka ditinggalin sama kamu atau katakanlah ya sekalipun dia belum-belum ada energinya mau datang kayak dia belum-belum terima kalau kamu berbahagia entah itu berbahagia dengan sendiri dengan diri sendiri atau berbahagia dengan pasangan baru seperti itu Five of Pentacles juga gambaran tentang ada ketidakstabilan masalah finansial dalam diri dia ya ini kartu di lima disini tentang tindakan atau harapan dia adalah disini tentang support system so aku cuma bisa kasih saran buat kalian pastikan kalau memang dia balik lagi ya dia sudah melakukan perubahan dalam diri dia tapi kalau enggak ini akan membuat kalian lelah dan capek lagi ngulang-ngulang lagi seperti itu ya intentionnya terlihat ingin datang ada pergerakan tapi cuma niatnya kalau aku lihat masih di posisi seperti yang kemarin-kemarin seperti itu belum terlalu ada perubahan ya bottom of the deck kamu disini ada four of pentacles kamu dalam situasi yang nyaman kamu dalam situasi yang kayak sekarang lagi tenang-tenangnya sendiri ngejar value kamu ngejar target kamu cuan kamu ya kayak kamu masa bodoh disini kalau aku lihat kamu mau datang-datang enggak udah syukur aku tahu kok caranya menciptakan kebahagiaan buat diri aku walaupun kadang-kadang sebenarnya energi para libra masih ada sedikit perasaan stuck stuck dalam tanda tanya adalah menunggu dia menunggunya aku enggak tahu disini ya tergantung versi kalian ada yang menunggu benar-benar berharap dia datang lagi balik ada juga yang menunggu melihat apa yang sudah kamu rencanakan ini benar-benar berhasil ya memancing emosi dia atau memancing apapun supaya dia benar-benar terkoneksi ke kamu ya jadi kayak ada unsur sedikit balas-balasan ya kalian lagi ngadu mekanik kalau kelihat akhirnya kamu berhasil membuat dia panas disini ya jadi dari seluruh kartu ini aku cuma bisa kasih saran ya tadi ada walaupun keinginan dia datang aku enggak janji aku enggak jamin intentionnya bagus atau intentionnya ada perubahan karena kalaupun dia mau datang karena ada maksud terselubung katakanlah ada udang dibalik bakuan so pikirkan kembali hidup adalah pilihan kalian yang nentukan kebahagiaan buat diri kalian sendiri oke Libra aku rasa readingannya cukup sampai disini tetap bijak dalam menyikapi readingan aku kita ketemu lagi di readingan berikutnya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton bye Libra selamat menikmati